Berbagai komoditas pangan dan kebutuhan pokok dijual burah di halaman kantor Bupati, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Komoditas pangan dan kebutuhan pokok yang dijual seperti beras, sayur, bawang, gula, minyak goreng, hingga gas. Penjual yang hadir dari berbagai kalangan seperti Mama-Mama Papua, SMK Negeri Lima Merauke, Ibu Rumah Tangga, dan lainnya. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini dikelar oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan Pemda setempat untuk mengendalikan inflasi di sektor pangan. Gerakan sinergi yang berada di Indonesia dengan sementrian, baik yang ada di pusat maupun hingga di daerah ya, di provinsi yang mempunyai. Tahun ini kita pusatkan GMPP di Papua Selatan, khususnya di Merauke. Kami melihat doang merauke merupakan daerah yang sudah diperlukan oleh pemerintah menjadi salah satu daerah produsenya di pangan, apa yang biasa kita dengar dengan GST. Hal ini didasari karena Merauke merupakan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi daerah produsen pangan.